Oke, kembali lagi bersama channel Kenapa sih? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa udara di daerah pegunungan terasa dingin Udara dingin di daerah pegunungan sangat berkaitan dengan ketinggian pegunungan tersebut Pada atmosfer di bumi kita ini, masa udaranya selalu naik ke atas Dan semakin tinggi permukaan tempat, maka atmosfernya akan semakin tipis Udara akan cenderung memuai saat memasuki atmosfer yang tipis Proses pemuaian ini akan membuat udara mengerahkan energi yang menghala udara lain Yang sudah mengisi tempat tersebut agar mendapat ruang untuk memuai Hal ini membuat udara menjadi kehabisan energi Dan membuat pergerakan molekul udara tersebut menjadi lebih lambat Kalau kamu belum tahu, udara akan menjadi panas jika pergerakan molekul udara gesit dan begitu sebaliknya Udara akan menjadi dingin jika pergerakan molekul udara tidak gesit atau lambat Di daerah pegunungan, suhu udara yang naik akan berubah menjadi sejuk Karena pergerakan molekulnya melambat Dan semakin tinggi permukaan pegunungan Maka pemuaian udara di tempat tersebut akan semakin besar Yang pada akhirnya akan membuat udara di sana menjadi semakin sejuk Selain itu, panas bumi bisa mempengaruhi udara yang ada di pegunungan Seperti yang kamu tahu, bumi kita ini menyerap panas matahari yang menembus atmosfer Kemudian, bumi akan memancakkan panas yang diserapnya Semakin dekat dengan permukaan bumi Akan membuat panas yang diserap semakin besar pula Dan panas yang diserap oleh bumi di daerah pegunungan jauh lebih kecil Demikianlah penjelasan singkat kenapa daerah pegunungan terasa dingin Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya